Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yuanisa Edustin Dengan nomor pokok mahasiswa 1914151006 Dari Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Analisis Hidrologi Sungai Cita Aljuwaru Kabupaten Kuningan Materi ini bersumber dari Jurnal Konstruksi Volume 6 Nomor 5 Yang ditulis oleh Karim dan Saiful Anwar Ada pun indikator materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini Yang pertama yaitu pendahuluan Yang kedua metodologi penelitian Yang ketiga hasil dan pembahasan Dan yang keempat kesimpulan Baik indikator materi yang pertama adalah pendahuluan Ada pun latar belakang dari penelitian ini Yaitu Sungai Cisanggarung merupakan batas wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah Dimana daerah aliran Sungai Cisanggarung mencakup wilayah seluas 1325 km persegi Berasal dari banyak sungai-sungai kecil di sekitarnya Matar belakang yang kedua yaitu Di antara sungai-sungai yang cukup besar Antara lain Cisanggarung, Cijangkelok, dan juga Citaal Nah bendungnya atau waduk secara umum Berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk menampung air Ada pula fungsi dari waduk yang lainnya yaitu sebagai Dukungan pengembangan dan konservasi sumber daya air Potensi air dan juga pengendalian banjir Maksud dan tujuan penelitian Maksud penelitian yaitu yang pertama Untuk mengetahui bagaimana menganalisis potensi air Kemudian menganalisis penanggulangan banjir pada sungai tersebut Ada pun tujuan penelitiannya yaitu Sebagai analisis potensi air dan analisis evaluasi tanah Terdapat kegunaan penelitian Yang pertama yaitu kegunaan teoritis yang digunakan untuk menjadikan masukan terhadap ilmu teknologi yang terkait dengan teori yang telah diberikan dalam kuliah tatap muka Yang selanjutnya terdapat kegunaan praktis yaitu untuk memberikan masukan bagi pemerintah daerah atau instansi terkait yang dihadapi berhubungan perkembangan teknologi dalam bidang konstruksi maupun non-konstruksi Indikator materi yang selanjutnya akan saya bahas adalah metodologi penelitian Metodologi yang digunakan Yang pertama yaitu metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif Metode kuantitatif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan analisis tersebut Sedangkan metode kuantitatif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan yang akan digunakan sebagai data dalam objek Yang selanjutnya mencari data-data primer dan data-data sekunder yang diperlukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian Yang selanjutnya yaitu seluji literatur sebagai pengolahan dan menganalisa data-data yang didapat Jadi disini saya akan menjelaskan mengenai metode kuantitatif Metode kuantitatif ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan analisis yang akan dilakukan Kemudian selanjutnya ada metode kuantitatif Dimana metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari lapangan Artinya data saat kita melakukan penelitian yang akan digunakan sebagai data dalam objek penelitian kita Lokasi penelitian Lokasi analisis hidrologi ini dilakukan di sungai Cita Al yang terletak di desa Ciwaru, Pecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat Metode analisa hidrologi Ada pun analisis hidrologi pada penelitian kali ini mencakup data hujan, koefisien aliran permukaan, analisis hujan rancang, dan analisis degit banjir, metode hidrograf statuan sintetik Indikator materi yang akan saya bahas selanjutnya adalah khatil dan pembahasan Saya akan membahas mengenai data hujan Banyaknya hujan dapat diukur dengan alat pengukur yang disebut dengan ringage Baik yang manual ataupun secara otomatis Pengukuran yang diperoleh dari masing-masing pengukuran hujan adalah data yang merupakan data hujan 28 kokal Untuk keperluan analisis yang diperlukan adalah data hujan daerah anda Pelaksanaan analisis hidrologi ini memerlukan data yang lengkap dalam arti kualitas dan untuk waktu yang panjang minimal 15 tahun Terutama data hujan Analisis hujan rancang Di mana dalam analisis hujan rancang ini dibagi menjadi tiga Yang pertama yaitu curah hujan rancang Curah hujan rancang didapatkan dengan menggunakan metode TZ Sebagaimana telah diuraikan Kedua adalah intensitas hujan Intensitas hujan rancang didapat dengan menggunakan persamaan mono-nobe Yang ketiga Analisis frekuensi Metode perhitungan pendekatan yang lazim dilakukan untuk mendapatkan hubungan antara intensitas hujan, frekuensi, dan waktu curah hujan adalah rumus empiris normal Log normal EJ Diagram alir pemilihan metode analisis janjir Di mana dari diagram alir tersebut dapat disimpulkan bahwa data hujan daerah aliran yang paling real dihitung dengan menggunakan cara polygon TZ Di mana cara ini memperhitungkan luas daerah yang diwakili oleh stasiun yang bersangkutan Selanjutnya Sebagai faktor koreksi atau waiting factor dalam menghitung hujan rata-rata Polygon ini didapatkan dengan cara menarik jaris hubungan antara masing-masing stasiun Sehingga membentuk segitiga-segitiga areal Koefisien aliran permukaan Koefisien aliran permukaan Merupakan salah satu indikator untuk menentukan kondisi fisik suatu daerah aliran sungai Yang selanjutnya Nilai koefisien ini dipengaruhi kondisi tata guna lahan dan berkisar antara 0 sampai dengan 1 Yang selanjutnya Angka koefisien aliran dapat juga dijadikan indikator gangguan fisik dalam suatu daerah aliran sungai Tabel pemanfaatan lahan daerah aliran sungai Cikaau Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan yaitu Data hujan stasiun Ciwaru yang diambil pada tahun 1975 sampai 2005 Curah hujan rata bulanan berkisar antara 45 mm sampai dengan 400 mm Dimana musim kemarauannya ini berlangsung pada bulan Mei sampai dengan Oktober Sedangkan musim hujannya berlangsung pada bulan November sampai dengan bulan April Data hujan ini diambil dari stasiun hujan yang diwakili oleh kondisi daerah aliran sungai Cikaau itu sendiri Berikut saya tampilkan peta topografi Peta daerah aliran sungai atau das Cikaau ini diinterpretasi dengan peta rupa bunyi di Jikaau Indonesia dengan skala 1 banding 25 mm Daerah aliran sungai Cikaau merupakan anak sungai dari Pisang Garung sebagai sungai utama Topografi daerah aliran sungai Cikaau di bagian puluh berupa perbukitan Dengan puncak bukit tertinggi pada elevasi lebih dari 700 meter di atas permukaan laut Daerah Genangan dan Manfaatnya Ada pun manfaat dari daerah Genangan yang pertama yaitu Waduk Ciwaru terletak di Dusun Sirto Desa Cilayung Kecamatan Ciwaru Kabupaten Peningan Yang kedua, manfaat waduk Ciwaru untuk irigasi di daerah Citaal, Ciberes Hilir, Cipau, dan Menengteng Yang ketiga, luas areal 11.620 hektare dan sebagai pembangkit listrik Yang ketiga, memiliki kapasitas terpasang 1500 kW menghasilkan energi 10,7 GWh setiap tahunnya Baik, indikator materi yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah kesimpulan Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini Yang pertama, luas daerah aliran sungai Citaala adalah 83 km persegi Dengan curah hujan tahunan di lokasi bervariasi antara 5.000 mm sampai 1.200 mm Kemudian, hasil catatan hujan secara rinci Curah hujan bulanan berkisar antara 45 mm sampai dengan 400 mm Yang selanjutnya, manfaat waduk Ciwaru untuk irigasi di daerah Citaal, Ciberes Hilir, Cipau, dan Menengteng Dengan luas areal irigasi 11.620 hektare Demikian yang dapat saya jelaskan Apabila banyak kekurangan dan kesalahannya saya mau maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you